Halo teknolovert, siapa sih yang tidak mengenal Trisu Trisno? Ia adalah mantan wakil presiden di masa Soeharto. Tak hanya itu saja, ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, yang memang patut dijadikan teladan lho. Sebagian ia dikenal sebagai orang jujur, bersahaja, loyal, berdedikasi tinggi, dan berpendirian teguh. Lama tak terdengar, beginilah kabar sosok Trisu Trisno. Diketahui, Trisu Trisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kehidupannya, sosok Tris sangat sederhana yang dimana. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardia adalah ibu rumah tangga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Trisu Trisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati. Memaksa Trisu Trisno untuk berhenti sekolah, dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran. Kemudian pada usia 13 tahun, Trisu Trisno ingin bergabung dengan Batalion Poncowati dan melawan. Tetapi tidak ada yang menganggapnya serius, dan ia akhirnya hanya dipekerjakan sebagai kurir. Tugas Trisu Trisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda, serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Trisu Trisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya, di mana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956. Setelah lulus dari SMA, Trisu Trisno ingin mendeftar di ATKAD atau Akademi Teknik Angkatan Darat. Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk, sebelum gagal dalam pemeriksaan visi. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Jati Kusumo tertarik dengan Tri dan memanggilnya kembali. Akhirnya, Trisu Trisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATKAD. Pada 5 Februari 1961, Trisu Trisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya, yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati. Dan dari hasil pernikahannya tersebut, ia dikaruniai tujuh orang anak, yaitu Nora Tristiana, Taufik Dwi Cahyono Firman Santiabudi, Nori Chandrawati Isvan Fajar Satrio, Konto Aris Wibowo, dan Natalia Indrasari. Selanjutnya, kalau berbicara soal karirnya nih. Dilansir dari laman Tempo.com, TNI Tri Sutrisno mengawali karir militernya ketika ia diterima menjadi Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Setelah menempuh pendidikan di ATKAD, Tri berkesempatan turut dalam perang melawan pemberontak PRRI pada 1957. Selain itu, Tri juga ikut terlibat dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962, yang mengantarnya berkenalan dengan Soeharto. Saat itu Soeharto ditunjuk oleh Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang ditempatkan di Sulawesi. Kemudian, pada 1974, Tri terpilih sebagai Aju dan Presiden Soeharto, yang membawa karir suami dari Tuti Setiawati ini meroket. Pada 1978, Tri diangkat ke posisi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian, Tri menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. Hanya berselang 4 tahun kemudian, ia kembali diberi kepercayaan diangkat menjadi Panglima Daerah Kodam 5 Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Agustus 1985, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi light gen TNI. Sekaligus diangkat menjadi wakasat mendampingi kasat, jentral TNI Rudini kala itu. Baru 10 bulan menjabat sebagai wakasat, karir Tri Sutrisno terus meningkat. Pada tahun 1985, ia menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Tri memulai badan tabungan wajib perumahan TNI AD untuk memudahkan bagi prajurit Angkatan Darat untuk membeli rumah bagi mereka sendiri. Ia menduduki jabatan sebagai kasat hanya sekitar 1,5 tahun. Karena pada awal 1988, ia dipromosikan menjadi pangab menggantikan jentral TNI LB. Diketahui, masa jabatan Tri Sutrisno sebagai panglima abri berakhir pada bulan Februari 1993. Mantan wakil Presiden RI Perode 1993 hingga 1998 ini dikenal sebagai seorang negarawan yang jujur, bersahaja, loyal, berdedikasi tinggi, dan berpendirian teguh. Ia bukanlah sosok yang haus akan jabatan, serta bukan tipikal yang mau menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan yang diinginkannya. Kemudian, pada tahun 1998, tugasnya sebagai WAPRES berakhir, yang digantikan oleh BC Habibie pada sidang umum MPR 1998. Apa cuma aku yang baru tahu kalau doi mantan WAPRES? Dan setelah lepas dari jabatan WAPRES, pada tahun 1998, Tri terpilih menjadi ketua persatuan Purnawirawan Abri-Papabri. Ia berhasil membuat Papabri bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya. Meskipun suasana lazim pada waktu itu, setiap cabang dari angkatan bersenjata, memiliki persatuan Purnawirawan mereka sendiri. Trisu Trisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003. Tri juga menjabat sebagai sesepuh partai untuk partainya General Edi Sudrajat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada bulan Agustus 2005, Trisu Trisno bersama dengan Abdurrahman Wahid mengawali Soekarno Putri Wiranto dan Akbar Tanjung membentuk sebuah forum yang disebut Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hal ini diikuti pada bulan September 2005 dengan kritik terhadap keputusan Yudhoyono menaikkan harga BBM. Kesedaranan Tri dalam kehidupan sehari-harinya memang patut dijadikan teladan. Tri menceritakan dirinya justru menyicil rumah selama 15 tahun setelah dirinya pensiun dari jabatan Panglima Amri. Hal itu disampaikan melalui wawancara di akun Youtube Irma Huta Barat, Horas Ina. Dijelaskan Tri, ia memilih rumah dinas Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD untuk dibeli dengan cara dikicil. Saat itu sebagai mantan KSAD, memang ia dipersilahkan membeli rumah dinas KSAD. Tri Sutrisno yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP diketahui berkali-kali menyerahkan rumah dinas kepada prajurit-prajurit lainnya. Hal itu lantaran, kesadarannya bahwa masih banyak tentara yang membutuhkan tempat tinggal. Lantas, seperti apa kabar Bapak Mantan Wapres ini? Saat ini beredar sebuah pada laman media sosial pemberitaan tentang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Tri Sutrisno meninggal dunia dengan narasi Inna Lilahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Jenderal Puntri Sutrisno, mantan Wapres RI malam ini di kediaman beliau. Komplek perumahan Palem Kartika Jalan Bampu Apus, Kelurahan Bampu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Semoga surga menjadi tempat beliau yang terakhir dan selamanya. Amin ya robbal alamin. Faktanya, pemberitaan tentang meninggalnya Tri Sutrisno merupakan kabar pohong alias hoax. Hal ini telah diklarifikasi oleh Kepala UKPPIP Yudi Latif dan salah satu ajudan Tri Sutrisno yang mengatakan bahwa Tri Sutrisno dalam keadaan sehat. Tak hanya itu saja, Kepala RSP Ade Gato Subroto Legend TNI Dr. Albertus Budi Sulistia memastikan kabar tersebut hoax dan tidak benar. Hal itu disampaikan pada Detikom Kamin 9 Februari 2023. Budi mengatakan Tri Sutrisno sudah tidak dirawat di RSP Ade lagi. Demun dia memastikan mantan Panglima Apri itu dalam keadaan sehat. Kemudian, kandidat dokter IPB Universiti Bidang Teknik Industri Pertanian itu juga memberitakan informasi bahwa Tri Sutrisno saat ini bahkan rutin berolahraga pagi. Ferry pun meminta tidak ada lagi pihak yang menyebarkan kabar bohong mengenai Tri Sutrisno. Untuk diketahui, beredarnya kabar hoax mengenai wafatnya Tri Sutrisno ini, bukan yang pertama kali. Orang juga beredar kabar tepatnya pada Desember 2022. Tri Sutrisno yang tengah dirawat di RSP Ade juga dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pun langsung ditepis RSP Ade. Nah itulah tadi ulasan mengenai kabar Tri Sutrisno yang merupakan mantan wakil presiden RI. Menurut Teknolverse, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Judukan terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax